Hai PSSI sudah tentukan pelatih baru tim nasi Indonesia siapakah dia dalam waktu dekat federasi sepak bola Indonesia PSSI akan menentukan nama pelatih baru tim nasi Indonesia dua nama pelatih sebelumnya sudah memparkan program di hadapan jajaran petinggi PSSI yaitu Luis Mila dari Spanyol dan Sinta Yong dari Korea Selatan kabar dikeluarkan untuk PSSI akan menjatuhkan pilihan untuk Sinta Yong keputusan untuk memilih mantan pelatih tim nasi Korea Selatan di Piala Dunia 2018 itu akan disahkan dalam rapat EXO PSSI dari hasil kemarin kan Luis Mila tidak menjanjikan untuk bisa tampil di pertandingan kedepan lebih baik itu dari pikiran EXO semua yang ada ucap ketua umum PSSI Muhammad Iryawan kalau pelatih tim nasi Indonesia besok kembali saya akan rapat Jakarta tapi harap kita ambil Sinta Yong ya ganti ya ucap Iryawan kalau Sinta Yong dia siap untuk memulihkan pemain Indonesia dia kan sudah penilaian kemarin waktu di Malaysia kan jelas pria yang kerap disapa Iwan Bule ini kontrak yang akan diberikan PSSI kepada Sinta Yong adalah jangka pendek lebih dulu yaitu satu tahun nanti kalau sudah oke dia akan kontrak kita akan ganti resmi untuk kontraknya minimal kontrak dululah kalau kontrakan begitu tutup Iwan Bule sinas akan memiliki total agenda pada tahun 2020 mulai dari kualifikasi Piala Dunia 2022 dan Piala Asia 2023 dan juga Piala AFF tadi kabar terbaru tentang Timnas Indonesia mana menurut kalian selamat menikmati